Hai nah segini aja sahabat bonsai nah segini aja jangan tinggi-tinggi tuh segitu aja teman-teman baru jadi dua teman-teman gimana aktivitas di rumah entap ya saya tujuh hari ini nggak ada aktivitas nih 7 hari lebih kayaknya hampir 10 hari kayaknya puluh hari lah jadi nggak nyentuh sama sekali kebun udah kayak hutan nggak berani saya takut ada sesuatu hari mau Sumatera payah oke baik sahabat bonsai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah teman-teman ya ini kita sekarang meneruskan konten yang kemarin kemarin pohon warunya nimpap pohon santigi ya itu videonya ya teman-teman yang kemarin belum melihat videonya silahkan ditonton di situ di video kemarin nah teman-teman kali ini konten kita adalah meneruskan konten kemarin yaitu waru yang menimpa pohon santigi nah ini kita rilek aja santai disini ini kegiatan saya yang hari kedua cuman ini di hari Selasa ini teman-teman besok saya akan menghadirkan menghadiri pameran di Bandar Lampung ada pameran khusus bonsai yang sudah best 10 khusus ada pameran best 10 bonsai di Bandar Lampung di Universitas ITERA atau Institut Teknologi Sumatra nanti kita akan lihat teman-teman jangan lewatkan itu kesempatan itu teman-teman besok saya akan kesana saya akan meliput disana teman-teman jangan lupa saksikan itu besok videonya seru kita akan melihat bagaimana bonsai itu masuk di wilayah kampus orang-orang yang terpelajar dan penilaianya pun berbeda besok kita lihat aja teman-teman kali ini nanti konten saya akan meneruskan konten kemarin yaitu pecah batang waru sama sebenarnya sama seperti konsep pecah batang bonsai-bonsai yang lain seperti pecah batang ikimeng yang kemarin ada di video silahkan dilihat dan sudah tumbuh subur ini ada di sebelah saya ini teman-teman nah ini udah tumbuh subur ini belum saya pindah tempatnya masih di posisi semula kali ini kita akan pecah batang waru ini ini waru ini ya teman-teman dikasih sahabat saya ini terbengkalai nah kita akan coba kita akan pecah ini kita potongnya pendek aja teman-teman nggak usah panjang banyak seberapa ini akan saya potongkan teman-teman ya kita akan buat pendek aja gerajinya kurang tajem teman-teman kalau kurang tajem ini nanti kulitnya ngelupas maka kita pelan-pelan ini batang panjang sekali ini pagi-pagi saya saya tidak mengajar ini kebetulan mid semester jadi waktu kosong saya gunakan ini nah segini aja sahabat bonsai nah segini aja jangan tinggi-tinggi karena ini nanti akan kita belah sampai sini akan kita belah sampai sini inilah yang akan kita jadikan percabangan nanti kita akan press ini kan kita belah sampai sini oke tunggu sahabat bonsai ya saya teruskan motong dulu ini jadi berapa ini nanti mudah-mudahan ini nanti bisa jadi giveaway buat teman-teman ya mudah-mudahan kalau sudah tumbuh mudah-mudahan bisa jadi giveaway buat teman-teman saya ini lahannya sedikit kecil makanya penuh ini sudah banyak bener bahan bonsai yang nggak terawat dua tuh segitu aja teman-teman baru jadi dua ini rantingnya udah kering ya cabangannya udah kering udah aja udah nggak tajem jadi bingung juga nggak lama ya teman-teman tiga teman-teman gimana kubitas di rumah entap ya saya tujuh hari ini nggak ada kubitas nih emang tujuh hari lebih kayaknya emang hampir 10 hari kayaknya 10 hari lah jadi nggak nyentuh sama sekali kebun udah kayak hutan enggak berani sayang aku takut ada sesuatu ada hari mau Sumatra payah nah empat lima 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 enam tujuh ah teman-teman sudah semuanya ini akan kita pecah batang ini teman-teman baru akan kita pecah batang ah Bagaimana prosesnya ya teman-teman ya kita langsung ke langkah selanjutnya kita pecah Oke oke baik teman-teman udah saya siapkan semuanya ini akan saya mulai Bagaimana caranya sama sebenarnya sama seperti yang konten-konten sebelumnya dengan konten kenapa namanya oh kimeng ya pecah batang kimeng ini kan saya pecah nih dalam aja nggak papa kita ingin buat leave-home uribah hidup oke Ah hidup PT aja hidup保 von hai 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 baru kita ganjar bebek saya pakai bambu Sampai jumpa pinggir ini pecah batang waru yang pecah batang waru yang selanjutnya selamat menikmati prosesnya sama persis teman-teman prosesnya sama persis dengan pecah batang kimang ya sama persis gak ada bedanya sama sekali satu lagi cabatan waru ini prosesnya sampai tiga kali teman-teman setelah dia tumbuh kita pecah lagi kalau sudah tumbuh ya akarnya kita pecah lagi ini kan jadi empat nanti kita jadikan lapan sampai terus aja sahabat bonsai nah teman-teman ini sudah semuanya saya pecah batang tadi ya dan ini ada beberapa yang tidak saya pecah ini ada lima batang terlalu kecil juga biarkan seperti itu nah ini sudah saya siapkan medianya sudah selesai kita tinggal masukkan ini medianya teman-teman sekambakar sama kotoran kambing cuma itu aja saya jadi teman-teman kalau pengen akarnya tersusun rapi ya dipecah ya dipecah batang pecah batang bawah nah ini langsung masukkan aja ini kita taruh di tempat terduh dulu teman-teman jangan langsung di tempat panas biarin sampai dia normal tumbuh nanti kelihatan dia nanti kita pantau perkembangannya ini seperti ini pecah batang nih di belakang ini ya itu sudah kurang lebih 2 minggu dari konten kemarin coba dilihat pecah batang yang kimeng kita biarkan sampai dia tumbuh ini ada kurang lebih berapa ini 16 16 batang 16 batang nah ini dikubur begitu aja teman-teman habis ini kita siram kita siram basah total saya belum berani naruh di tempat panas ini karena hawanya sekarang ini panas sekali panas betul kalau ditaruh di tempat panas tapi kalau musim hujan berani kita teman-teman berani kalau musim hujan ini hidupnya bagaimana 99% hidup makmur sentosa sejahtera 99% 1% nya biarin nih yang maha pemberi kehidupan kalau kita optimis aja yakin diberi kehidupan ini lah usaha kita nah nanem nanem pecah batang kalau pecah batang ini akarnya bisa mencengkram kalau dia setek kalau gak kita bentuk ekstrim jelek juga lurus-lurus aja dia cokan jadinya setang kanan setang kiri yang kita bentuk nantinya tapi yang lebih ekstrim itu bagusnya memang selenting atau dibawa ditaruh di atas batu ini kemarin ya konten di atas batu waru India punya saya hidup tumbuh subur sebelah ini kalau gak saya buru-buru dia nimpah pon santigi saya dia saya 8 hari kurang lebih 8 hari hampir 10 hari saya tinggal karena ada urusan sedikit urusan yang harus saya tinggalkan yt nya gak perlu lama-lama belajar ya sahabat bonsai pecah batang waru ya pecah batang waru jadi pecah batang pecah empat ya pecah empat batang waru warunya waru India kita tanam aja di polybag ya seperti ini sahabat bonsai nah sahabat bonsai bisa lihat sendiri ya pecah batang waru tanamnya di polybag nah oke ini aja ya ini tinggal disiram nih taruh tempat teduh selama sampai dia tumbuh tunas tumbuh tunas kira-kira sudah menghijau itu nanti kita cek ya baru kita taruh tempat panas gak ada masalah tapi saya ini tidak akan saya taruh sampai musim hujan biarin disini saya siram terus oke ini aja saya pamit undur diri saya iwan saya berada terus berkarya teman-teman terus berkarya oke saya pamit undur diri sekali lagi salam otak kanan salam baga salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke oke nah kita siram sekarang oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati